Gadis tujuh tahun ini sudah mulai belajar persamaan diferensial. Tetapi Paman yang tidak dapat dipercaya tidak hanya tidak mendukungnya, tetapi juga mengambil kembali bukunya. Jadi dia mengeluarkan buku geometri tingkat lanjut. Melihatnya belajar dengan sangat antusias, Paman dengan tegas membawanya keluar. Dia berpikir bahwa anak-anak harus mengejar burung camar bermain di lumpur, menghabiskan masa kecil yang sempurna. Sebenarnya, dia tahu bahwa Mary adalah seorang jenius matematika sejak lahir. Tetapi para jenius selalu memiliki sisi mereka sendiri, tidak seperti orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, pada hari pertama sekolah, guru bertanya kepada semua orang apa artinya 3 plus 3. Mary yang kesal berkata, 3 plus 3, sungguh. Sekolah apa ini? Guru mengkritiknya karena menjawab seperti itu, itu tidak sopan sama sekali. Kemudian minta Mary untuk berdiri untuk meningkatkan kesulitannya. Berapa 9 plus 8? 17. Itu benar, sangat bagus. Jadi bagaimana dengan 15 plus 1 7? 32. Tetapi setiap kali dia menambah jumlahnya, dia menjawab dengan tidak sabar. Senyum guru menjadi lebih ditentukan. Dia akhirnya menyadari bahwa gadis ini tidak normal, jadi dia terus menaikkan tingkat kesulitan. Jadi bagaimana dengan 57 x 135? Melihat Mary tidak menjawab, guru itu berhenti memberinya kesulitan. Tetapi ketika dia berbalik untuk melanjutkan. 7.695. Guru buru-buru mengeluarkan kalkulator, jawabannya sepenuhnya benar. Saat itulah dia masih kagum bahwa Mary berhasil menghitung akar kuadrat. Dia tidak lagi menanyai gadis sombong yang buru-buru berlari memanggil kepala sekolah. Tapi siapa sangka Mary akan berteriak pada kepala sekolah? Dr. Maxi adalah kepala sekolah, oke. Oke, sekarang aku ingin kepala sekolah memanggil paman aku untuk mengeluarkan aku dari sini. Soalnya, anak jenius lebih sulit dididik daripada siswa bermasalah. Sepulang sekolah, ketika paman membawa gadis itu kembali ke rumah, gurunya mengusirnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa anak ini jenius, jadi pertimbangkan untuk masuk ke sekolah yang lebih baik. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh pamannya. Dia bilang mari baru saja belajar semacam formula cepat, bukan jenius. Saya tahu hal-hal ini ketika saya berusia 8 tahun, tetapi apakah Anda pikir saya terlihat seperti seorang jenius? Setelah kembali ke rumah, dia memberitahu Mary. Bahkan jika kamu mengerti lebih dari yang lain, kamu tidak boleh menyombongkannya, apalagi bertentangan dengan kepala sekolah. Jadi keesokan harinya ketika pergi ke sekolah, Mary jauh lebih liberal. Dia memperkenalkan dirinya seperti teman sekelas lainnya. Perkenalkan juga kucing bermata satu yang dibesarkan di rumah. Jauh lebih sopan daripada kelas satu. Tetapi survei guru yang keluar dengan sangat cepat diselesaikan olehnya. Tapi ini benar-benar sesuai dengan harapan guru. Dia secara khusus menyiapkan masalah fungsi yang lebih sulit. Bahkan pertanyaan transendental ini tidak mempersulit Mary. Ini pada dasarnya tidak menggunakan rumus perhitungan cepat untuk dapat menjawab dengan benar. Merangkul skeptis, guru mencari materi Mary. Ibunya dulu adalah seorang ahli matematika terkenal. Selama mempelajari persamaan Navier Stokes, depresi hilang. Jadi Mary dibesarkan oleh pamannya sejak usia muda. Guru yang akhirnya mengidentifikasi gadis yang menyerupai ibunya adalah seorang jenius. Kemudian kepala sekolah memanggil pamannya lagi. Dia mengusulkan untuk menempatkan Mary di institut pembelajaran jenius. Bagaimanapun, sekolah kecil ini yang tidak memiliki kemampuan untuk mendidiknya, akan kehilangan bakatnya. Juga menawarkan untuk dapat membantu Mary mengajukan beasiswa. Namun sang paman dengan tegas menolak niat baik kepala sekolah. Dia hanya berharap keponakannya bisa menjadi gadis kecil yang normal. Di luar sekolah ini aku tidak akan kemana-mana. Pemikiran ini membuat kepala sekolah dan guru tidak dapat memahami. Jelas semua orang tua berharap anaknya jenius, kenapa pria ini tidak mau. Pada malam hari, guru menemukan pamannya di bar. Ternyata ibu Mary adalah seorang ahli matematika ketika dia masih hidup, tetapi penglihatannya sangat buruk. Sejak mengandung Mary, ayahnya menghilang. Dan ibu mereka, yang juga nenek Mary, adalah orang yang sangat ketat. Setelah mengetahui situasinya, dia juga memutuskan hubungannya dengan putrinya. Kakak sebelum dia meninggal berkat adiknya untuk membesarkan Mary. Paman yang tidak ingin melihat cucunya jatuh ke jalan seperti ibu. Ini juga mengapa dia mendorong Mary untuk pergi ke sekolah menengah, berteman dengan orang biasa. Tapi kepala sekolah menyelidiki semua kerabat Mary. Segera nenek yang tidak melihat selama tujuh tahun muncul di depan pintu mereka. Mengetahui bahwa cucunya memiliki bakat untuk matematika tingkat lanjut, dia membawa komputer baru. Di dalam mengunduh semua materi matematika kelas atas. Dan tujuannya di sini juga sangat jelas. Berencana untuk membesarkan cucu secara pribadi, untuk memecahkan masalah sulit yang belum dapat diselesaikan putrinya sebelumnya. Menurut Paman, ini adalah keterikatan ibu pada ketenaran. Memaksa saudara perempuannya untuk belajar keras menyebabkan depresi dan kematian. Mungkin sebagian sebagai balas dendam psikologis, dia dengan tegas menolak menyerahkan Mary kepada neneknya. Pasangan ibu anak ini dengan cepat memasuki pengadilan karena perselisihan hak asuh. Tetapi kekayaan nenek itu kuat, dan pengacara yang diundang untuk datang juga sangat bermanfaat. Baru pertama kali pengadilan dibuka, dia mendapat hak berkunjung dua hari sebulan. Dihadapkan dengan putusan pengadilan, sang paman tidak tahan melihat Mary dibawa ke Boston. Tapi dua hari ini, nenek tidak membiarkan cucunya santai. Nenek menunjukkan Maria foto ibunya. Juga beritahu dia tentang ingatan setelah mempelajari masalah matematika yang sulit dengan putrinya. Keesokan harinya mereka pergi ke Akademi Massachusetts. Mary penasaran kenapa ada enam bingkai kosong di dinding tujuh bingkai. Nenek mengatakan ini adalah, tujuh masalah matematika terbesar. Saat ini hanya ada satu orang yang telah memecahkan dugaan point care. Dan di antara enam sisanya, ibu dari anak itu membantu persamaan Navier Stokes. Mungkin fotomu suatu hari akan ada di sana. Mendengar ini, nenek sangat terhibur. Dia memperkenalkan Mary kepada seorang profesor matematika. Tetapi dihadapkan dengan pertanyaan sulit yang diajukan profesor, Mary mengerutkan alisnya untuk waktu yang lama dan masih belum memiliki jawaban. Jadi profesor Yang-Yang dengan bangga menunjuk ke arah neneknya, anak ini tidak seperti ibunya. Saat pergi, Mary memberitahu neneknya bahwa soal matematika tadi benar-benar salah. Sebelum indeks tidak menambahkan angka tambahan, bahkan masalah dasar tidak dapat diselesaikan. Tidak membicarakan masalah di tempat hanya karena dia mengajarinya untuk tidak menunjukkan kesalahan para tetua. Nenek baru sadar. Ternyata ini adalah topik yang profesor sengaja membuat kesalahan. Kembali di depan papan tulis, Mary mengoreksi topiknya. Kemudian selangkah demi selangkah selesaikan masalah di depan jam tangan semua orang. Kali ini mereka menentukan selama Mary menerima pendidikan yang lebih tinggi. Maka melupakan ibunya hanyalah masalah waktu. Dan sang nenek bahkan lebih bertekad untuk memenangkan hak membesarkan gadis kecil itu. Sangat cepat percobaan kedua berlangsung. Kali ini, sang nenek menemukan ayah kandung Mary. Untungnya, pengacara paman mengambil kesempatan itu terlebih dahulu. Dia mengatakan kepada hakim, pria ini tidak berhubungan dengan putrinya selama 7 tahun. Bahkan nama ibunya pun tidak diketahui. Bukti ini memberi paman keuntungan ekstra. Tapi nenek masih tidak punya niat untuk menyerah. Tetap tinggal di kota ini sampai pengadilan membuat keputusan akhir. Dan Mary tiba-tiba merasa sangat tertekan. Ayah kandungnya jelas bisa datang untuk melihatnya sekali, tetapi diam-diam tidak mengatakan untuk pergi. Sepertinya kelahirannya adalah sebuah kesalahan. Tetangga dan paman melihat kesedihannya. Malam itu mereka pergi ke Departemen Kebidanan. Di sini dapat melihat kelahiran setiap kehidupan baru. Mereka semua menyuruh orang yang mereka cintai mengikuti dan berlari keluar dari ruang bersalin untuk memberitahu semua orang kabar baik. Kemudian semua orang bersorak dan menari. Paman yang satu memberitahu Mary bahwa tahun itu ketika bayi itu lahir, dialah yang berlari keluar dari ruangan itu. Senyum akhirnya muncul di wajah Mary. Gadis kecil itu berlari ke orang asing untuk berbagi kegembiraan yang tak terduga ini. Ketiga kalinya di pengadilan, nenek yang luar biasa tajam itu menunjukkan. Putri dulu jenius dari satu miliar orang untuk memilih satu. Jenius seperti itu telah banyak berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Dia jelas memahami misinya dan bertahan dalam karirnya. Selanjutnya, kematiannya tidak ada hubungannya dengan paksaannya. Dan ketika giliran Paman untuk menjawab pertanyaan itu, dia ditunjukkan oleh pengacara neneknya bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Menikah di bawah asuhannya tidak memiliki kamar sendiri, bahkan tempat tidur. Bagaimana lingkungan seperti itu dapat memberikan pertumbuhan dan masa depannya. Terlebih lagi, ini adalah gadis dengan bakat yang sangat tinggi. Hatinya sang Paman berfluktuasi. Faktanya, dia selalu khawatir bahwa dia mengubur kejeniusan Mary. Pada akhirnya, Hakim memberikan putusan yang eklektik. Mary akan dibesarkan oleh keluarga lain. Sampai usia 12 akan membiarkan dia memutuskan dengan siapa akan tinggal. Malam itu, tubuh Paman terkoyak untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang penilaian seperti itu. Situasi keluarga adopsi sangat baik. Orang tua angkatnya terlihat sangat jujur, mereka setuju untuk membiarkan Mary memiliki kucing. Selain itu, ada juga piano yang diimpikan Mary. Tanpa ragu, ini adalah tempat yang tepat baginya untuk tumbuh. Pada hari membawanya ke keluarga orang tua angkatnya, Mary menangis dan memohon pada pamannya untuk tidak pergi. Dia tidak mengerti mengapa Paman ingin meninggalkannya, menangis sambil memukul dadanya. Tidak, tidak. Sayang, jangan seperti itu, kamu akan cepat beradaptasi. Tolong, tolong Paman jangan tinggalkan aku. Tapi sang Paman hanya bisa mengendalikan kengganan di hatinya, menangis sendirian di dalam mobil. Menunggu hari kunjungan, dia membawa hadiah untuk Mary. Tetapi ayah angkatnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi. Paman hanya harus membiarkan hadiah itu tetap ada dan pergi dengan kecewa. Beberapa bulan kemudian, guru menemukan aplikasi adopsi kucing di papan buletin sekolah. Kemudian ambil foto dan kirimkan ke Paman. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menghubungi pusat pengumpulan. Selamatkan kucing sebelum ditangani secara manusiawi. Karena dia tahu sejak awal bahwa nenek alergi terhadap bulu kucing. Sangat mudah membayangkan dia mengganggu keluarga angkat. Balik untuk mencari peti di rumah lalu segera berangkat ke rumah keluarga angkat. Seperti yang diharapkan, nenek sedang mengerjakan rencana pelatihan di sini. Melihat pamannya muncul, Mary masih marah dan berlari keluar. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan meninggalkan satu sama lain. Pada titik ini, Paman tidak bisa berhenti meminta maaf. Pada awalnya, dia selalu sadar diri karena tidak bisa membesarkan ponakanya. Sekarang dia mengerti, kalau Mary begitu imut dan pintar. Jadi buktikan bahwa dia benar-benar dididik dengan benar. Dan dari awal hingga akhir, Mary bertekad untuk tinggal bersama pamannya. Karena kesitulah hatinya pergi, hubungan antara Paman dan keponakan cepat didamaikan, mereka tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain lagi. Setelah kembali ke kamar Paman memberitahu neneknya, sebenarnya kakak perempuan itu sudah menyelesaikan studi akademisnya. Tapi nenek tidak percaya sepatah kata pun. Pencapaian yang luar biasa, mengapa tidak mengumumkannya? Sampai Paman mengatakan adiknya sebelum dia meninggal menitipkan padanya. Selama ibu belum meninggal, tidak dapat mempublikasikan dokumen itu. Mendengar ini, sang nenek terdiam. Dia tidak percaya bahwa anak yang dipaksa untuk meneliti akan sangat membencinya. Melihat manuskrip-manuskrip itu, hampir setiap halaman dipenuhi keringat dan air mata. Nenek yang dulunya memiliki otak yang keras akhirnya menyadari kesalahannya. Dia memberi lebih banyak tekanan pada putrinya yang mengarah ke konsekuensi yang tidak terduga. Dalam penyesalan menyerahkan hak asuh cucunya. Setelah kembali ke sisi pamannya, Mary masih bersekolah di sekolah jenius. Namun bedanya, setiap hari sepulang sekolah, pamannya mengantar Mary ke SMA untuk mencari teman di sini. Tumbuh di lingkungan seperti itu, gadis jenius pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa. Beberapa orang mengatakan, memaksa orang menjadi gila adalah orang yang selalu mengatakan mereka menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak bukanlah alat untuk mengwujudkan impian orang tua, bukan pula investasi. Jika mengambil sebagian dari bakat sebagai hadiah dari Tuhan. Hadiah ini juga hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Sebagai manusia di dunia, yang terpenting adalah cinta.